Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa, Polres Kudus berhasil menggebek penyakit masyarakat di lokasi perjudian. Para pemain yang sedang asik bermain judi ini diamankan oleh satuan Polres Kudus, beserta barang upis jumlah uang dan juga kartu remi. Dalam gelar perkara, Polres Kudus berhasil menggebek penyakit masyarakat dalam bentuk perjudian Stamco yang selalu dilakukan di lokasi yang bersebelahan dengan warung kopi di Desa Getas Rabi, Kecampatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah. Penggebekan tersebut merupakan salah satu tindak lanjut Polres Kudus atas banyaknya aduan masyarakat terkait dengan perjudian yang sering dilakukan di lokasi tersebut. Menurut Kompol Ibnu Bagusaputro, perjudian sudah menjadi perhatian masyarakat lantaran meresahkan warga. Dalam penggebekan, Polres Kudus berhasil mengamankan para pemain dan barang bukti uang serta kartu remi. Hal ini merupakan langkah kepolisian terhadap masyarakat agar tidak melakukan permainan judi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena mengganggu kenyamanan umum. Kopinya termasuk uang dan kartunya. Di desa di Kecampatan Gebok, udah sikat kejadian, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober, pukul 15.00 WIB, anggota leskrim posai Gebok, menerima alamat dari masyarakat, disinyalir sebelah warung kopi, di desa Getas, Getas Rabi, disitu ada kegiatan main judi 303 remi dengan nama Samgong. Sudah rangkota kepolisian menghasilkan pengecekan dan betul mengamankan empat tersangka, lagi melaksanakan, lagi melaksanakan kegiatan judi, kartu remi. Sementara itu, Sutomo, warga desa Getas Rabi, Kecampatan Gebok, mengagum dirinya permain judi Samgong hanya untuk menunggu waktu istirahat. Setiap hari kerjaannya apa, Pak? Tukang, batu, Pak. Itu kalau main pas istirahat atau pas gimana, Pak? Itu pas istirahat, waktu habis bayaran, kan dari Jumat, Pak. Sudah sering main di situ, ya? Ya, jarang sih, Pak. Baru itu, Pak. Sama ngopi ceritanya. Biasanya main berapaan, Pak? Taruhannya berapaan? Taruhannya ini, Pak. Kalau yang unggul dibayar Rp5.000, gitu. Kalau orang lima, Pak, tidak perbayaran Rp25.000, gitu. Keempat pelaku perjudian Samgong, kini dijerat dengan tindak pidana perjudian pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!